Terima kasih. Tidak apa-apa. Atau ibu bisa jual rumah ini? Jual, Bu! Enggak, Bu. Aku tidak setuju ibu jual rumah. Mbak, aku juga tidak setuju, Mbak. Kita pasti menemukan jalan keluar, Bu. Sudah. Kamu tidak usah ikut mikirin. Ini sudah jadi beban ibu, ya? Ya sudah, yuk kita angkatin barang-barang. Kasian banget, Elisa, ibunya dan Tante Mila. Masalah dengan Denny saja belum selesai. Sekarang malah ditambah masalahnya. Ini, Pak, ruangannya. Kebetulan di dalam sedang ada keluarga yang menunggu. Bapak bisa masuk ke dalam. Makasih, Yesus. Ya. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Kau sudah belum pulang juga? Eh. Hei. Kamu belum mau pulang? Eh. Belum. Gak tahu mau kemana. Eh. Eh. Tapi. Kalau kamu mau pulang, pulang saja. Gak apa-apa kok. Aku sendirian di sini. Eh. Gak mungkin aku tinggalkan kamu sendirian di sini. Mendingan aku anterin kamu sampai tujuan. Gak apa-apa kali. Kamu kan udah menemani aku dari pagi sampai malam. Gak ada yang nyariin apa? Keluarga. Orang tua. Macar. Istri. Enggak. Aku udah tinggal kawin. Mel tugas. Boleh kalau aku istri? Eh. чно, Lupa. Lupa. Is. 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 Aduh, hidup, hidup. Emang kamu gak sedih apa? Kamu malah ketawa. Sedih lah. Bisa gak sedih. Tapi kan, apa yang udah terjadi gak bisa di rumah lagi. Kalau kata orang, nasi udah jadi bubur. Jadi percuma dong nyesel. Dan bukannya sepahit apapun hidup kita tetap harus jalanin ya. Iya gak sih? Emang kamu mau sedih selama-lamanya sampe kayak... Orang yang membunuh diri tapi gak mati mati. Mau. Ini sih, Bu. Iya, Sus. Permisi, Bu. Iya, Mas. Mas ini siapa ya? Saya temennya Taufan, Bu. Hmm... Kalau boleh tahu... Taufan sakit apa ya, Bu? Kenapa dia bisa sampe koma kayak gini? Taufan gak sengaja nabrak orang. Di saat dia mau menolongin orang tersebut, dia malah kena jamret. Kata warga di sana, dia digedukin masah karena gak mau tahu kamu jauh. Oh... Gitu ya, Bu. Semoga Taufan cepat sembuh ya, Bu. Makasih ya, Mas. Saya permisi. Iya, Mas. Makasih ya. Sebenernya ini kebetulan atau apa sih? Mas, anak buah ibu dia bisa tiba-tiba koma kayak gitu. Pasti ada yang gak beres nih. ੭༟༟༟ੀ༟༟༟ ব༳༏༟�༟�༾�༟�༟ ༤�ོ� ༼མ ༣��༟��ད� ོ༷ ༦༶��� ༼�� ༹�ར�ས ོ༹�����ོ�ད ༼ོོ ༈�ོ ་�ོོ ༈��ོ ོ༹����ོ Minah! Bu, makanannya mau disiapin sekarang? Nanti saya ingin, nunggu Bapak pulang. Yakin, Bu? Nunggu lagi? Ya udah deh, tapi nanti kalau mau disiapin, hilang ya. Siap. Mas, Bisa udah pulang? Kamu cocok banget ya, Mas. Makan malam dulu ya, Mas. Ayo, udah disiapin. Yen, tolong siapin makan malamnya ya. Bapak udah pulang nih. Siap, Bu. Tidak, bu. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Nih, aku masak masakan kesukaan kamu. Ini ada kepala. Tidak, ikan, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, yang goreng, Mas. Minum, Bapak, Bu. Mas, tehnya ya, diminum dulu teh hangatnya. Biar ngilangin capek. Tidak, masak masak masak. Ya? Loh. Ya, nggak kemakan lagi dong, Bu. No, no, no. Ini pasti Sam tinggrong sama Bapak. Masak capek-capek tahu gitu tadi masa. Aja. Mas. Kenapa sih sikap kamu kayak gini? Kayak gini gimana maksudnya? Aku nggak ada jelasin sama kamu. Kalau aku tuh udah makan, pasti aku paksain makan lagi. Tapi berapa kali sih kamu nggak makan malam di rumah, Mas? Padahal aku udah masakin makanan kesukaan kamu. Tapi kamu nggak mau makan juga. Kamu makan sama siapa sih? Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu semuanya. Aku dapat kiriman foto dari Intan ke Diana. Mas. Ya! Mainkan sapsi. Ada yang sama. Aku memang abis meeting sama bulan tadi di puncak. Itu karena perusahaan kita merger sama dia, jadi wajar dong, wajar juga kalau aku sering keluar pergi sama dia. Jangan-jangan kamu mikirnya aneh-aneh tentang ulang. Iya, ulang itu bukannya lila. Lagian kalau aku mau macem-macem sama ulang, gak mungkin juga di tempat umum, mikir aja mau pakai otak. Lama-lama aku capek sama kamu kayak gini terus, dicurigain terus, bisa gila aku. Mas, enggak bu, pokoknya aku gak setuju ibu jual rumah. Ibu tenang aja ya, aku janji sama ibu, aku bakal cari uang mukanya. Kamu mau cari uang gimana? Uang yang kita butuhin itu banyak lho. Tenang aja ya, aku bakal berusaha bercari uangnya. Gimana pun cari uang. El, ini udah tanggung jawab ibu sebagai orang tua, El. Ini bukan tanggung jawabnya, El. Ini juga tanggung jawab aku sebagai anak, Bu. Aku janji, aku bakal dapetin uangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa itu? Sebentar, aku liat dulu. Waalaikumsalam, baik. El, aku kesini mau kasih kamu ini. Itu apa? Ini ada perhiasan. Ini yang bisa kamu jual buat bayar hutang ponterkan ibu kamu. Woy, ini maksudnya apa sih, ini? Kamu dapet ini semua dari mana? Ini punya kamu, El. Ini perhiasan kamu kalau waktu itu kita jadi Ika. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton!